Kita beralih ke informasi lain, pemerintah harga bahan pokok di sejumlah daerah di Indonesia masih melonjak naik. Pembeli di sejumlah pasar tradisional di Subang, Jawa Barat kaget dengan naiknya harga sayuran. Sementara di Kota Tegal, Jawa Tengah, beras medium dan premium dijual jauh di atas harga eceran tertinggi. Meski Bulo Gencar menggelar operasi pasar harga beras di pasar pagi Kota Tegal justru semakin melejit. Beras medium dijual Rp13.500 per kilogram jauh melampaui harga eceran tertinggi pemerintah, yaitu Rp10.000 per kilo. Sementara harga beras premium menembus Rp15.000 per kilogramnya. Di prediksi, harga beras masih terus merangkak naik seiring menipisnya pasokan beras dari petani, menyusul kemarau yang menyebabkan gagal panen.